Bagaimana menghayati konsep Tauhid sehingga seorang Muslim tidak sekadar mengaku bertuhan Bahkan tunduk mentaati perintah Allah Allah yang saya katakan Ya Rab Ketika saya mengatakan Ya Rab, maknanya tiga Dia menciptakan saya, dia membagi saya rezeki, dia mengatur hidup saya Ya Rab, engkau menciptakan aku, engkau memberi aku rezeki, engkau yang mengatur segala kehidupanku Maka ketika kita bertauhid, kita berhusnuzan kepada Allah SWT Pemuda-pemuda, pemuda belia, suka kepada seorang perempuan Dia yang menghantar, membawa ketika akan register ke universiti Tapi rupanya bila dah konfokasi, orang lain pula yang duduk di pelaminan Maka jangan kau katakan, kau lah satu-satunya di dunia Berarti kau tak bertauhid, kau katakan Allah sudah siapkan yang lebih indah daripada ini Cuma belum nampak Hubungan kita dengan Allah itu didasarkan kepada husnuzan kepada Allah SWT Dua saja dengan Allah ini Pertama husnuzan Kedua ridha Ridha itu apa? Kal mayyid baina rasilih Seperti mayyid yang dimandikan orang yang memandikan jenazah Bagaimana jenazah dimandikan? Diambil kapas, dicucuk idengnya, diam Pernah menengok jenazah melawan? Begitulah kita tak melawan dengan takdir Allah Selepas usaha dan ikhtiar Kalau tak ada usaha, tak ada ikhtiar, tak melawan Itu bukan ahli sunnah Itu namanya jabriyah Usaha, ikhtiar, ambil buluh, ambil tali pancing, pasang mata kail pancing, letakkan umpan, letakkan Selepas itu husnuzan dan ridha Letakkan pancing, letakkan Lepas itu husnuzan dan ridha Tarik pancing, tak ada ikan Husnuzan, mungkin Allah akan ganti di tempat yang lain Ridha Tak melawan Tak mencaci maki Tak memandang ke langit Hei Tuhan, kalau memang ada, mana ikan itu? Iya, kalau Allah kirimkan ikan kecil Kalau dikirimnya ikan paus Kita balik ke rumah Tak ada bawah ikan Tak berapa lama datang jiran mengetuk pintu Assalamualaikum Ustaz Abdul Soman Waalaikumsalam Tadi saya dari tempat rumah makan, saya tengok ikan teringat Saya penjam mata, nampak wajah Ustaz Soman Saya belikan sepotong Rupanya hari itu Allah mentakdirkan Tidak memberi ikan mantah Tapi ikan masa Husnuzan kepada Allah Belum lagi, ini baru cerita Tak ada yang susah bagi Allah Inna ma'amruhu iza'arada say'an ayyaku laluhukun Ada Allah Allah yang kau sembah waktu kau senang Dia juga yang menolong waktu kau susah Allah yang kau sembah waktu kau lapang Dia juga yang akan menolong waktu kau sulit dan payah Maka itulah pentingnya Tauhid kepada Allah SWT Anak-anak kita di fitnah akhir zaman ini Kita ajarkan dia Tauhid, Tauhid, Tauhid Allah SWT Ada golongan yang merasakan Mempunyai zurian adalah suatu beban Sehingga tercetus kefahaman child free Child anak free Tak ada anak Dia tak mahu punya anak Dan yang lebih hebatnya lagi Tak mahu menikah Saya pernah pergi tazkirah Di satu korporat Syarikat Rupanya yang jemput Yang hantar balik saya itu Ada satu mak salih di dalam Lalu saya tanya Are you married? Kata dia No time Tak ada waktulah untuk punya bini, punya anak Prinsip mereka Kalau boleh makan satai Kenapa? Mesti beli kambing Na'azubillah Dalam Islam kita diajarkan menikah Tapi tujuan daripada menikah itu adalah Punya anak Tujuan nikah itu bukan setakat punya istri Tapi punya anak Kenapa? Ini orang-orang yang berpahaman Child free ini Nanti dia akan terasa Bila dah umur Sekarang ialah 20, 30 masih sihat lagi Nanti bila dah umur 40, 50 Tengok orang gendong anak Cucu Tengok orang dibawa anak Tengok orang disorong anak Pake kerusi Disitulah baru menetes air mata Tapi nasi dah jadi Dah jadi Tahiyayam Bukan jadi bubur lagi Mohon maaf Kasar cakap Ustaz Abdul Sallamani Memang begitulah yang sesuai Untuk orang yang kasar Melawan sunnatullah Inni mukafirum bikumul umam Saya bangga dengan kamu nanti Kerana kamu umat yang terbanyak Di akhirat Akhirat nanti Yang paling banyak adalah Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada seorang Yahudi Namanya Bernard Lewis Boleh dicari Bernard Lewis Kata Bernard Lewis Tak sampai 50 tahun lagi Europe akan Islam Itulah yang menyebabkan Islam fobia Orang Europe dengan Amerika Takut dengan Islam Bukan kerana Islam punya Bom atom Bukan kerana Islam punya Senjata Kenapa mereka takut Tiga Yang pertama Orang Islam Beramai-ramai Hijrah ke Europe Moroko Tunisia Al-Jazair Menempati Perancis Paris Turki Menempati Jerman India Pakistan Bangladesh Menempati UK Inggris Apa yang dikatakan Bernard Lewis Betul-betul terjadi Zainuddin Zaidan Dari Al-Jazair Ramailah Europe Itu ditempati orang Islam Yang kedua Mereka tak mahu Menikah Mereka tak mahu Punya anak Orang Islam Makan tidur Makan tidur Sepuluh Banyak anak Banyak rezeki Maka Mereka akan Bagi scholarship Akan bagi duit Free Sampai PhD Tetap tak mahu Punya anak Sedangkan orang Islam Setiap anak Ada rezeki Maka itulah yang menyebabkan Pertumbuhan Umat Islam Makin banyak Yang ketiga Mereka Akan musnah Dengan sendirinya Bukan kerana Orang Islam Membunuh Bukan kerana Pedang Kenapa Virus AIDS LGBT Mati Di kampung saya Di Riau Ada masjid raya Di tepi masjid raya Ini banyak pokok kurma Tapi tidak ada Pokok kurma ini Yang berbuah Semak Akhirnya didatangkanlah Profesor kurma Dari Thailand Namanya Profesor Kola Ditanyalah Profesor Kenapa kurma-kurma Kami ini tak berbuah Cuba cek dulu Dia tengok Dia research Dia dapat jawapan Apa jawapannya Profesor Kola Sebab kurma kamu ini Semuanya jantan Rupanya Jantan ini tak ada guna Banyak-banyak Tembang ini semua Ditobanglah kurma jantan ini Biarkan kurma jantan satu Panam kurma betina Banyak-banyak Sekarang dah berbuah Memetik kurma Program Pemetikan Kurma pertama Oleh Ustaz Abdul Salat Saya pula diminta Memotong Lambat saya potong Nak ambil gambar Dah ambil gambar Berbuah kurma Itulah Maka Europe itu Akan habis Kenapa LGBT itu adalah Azab yang dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Ini salah satu program Menghilangkan Umat manusia Child free Bukan ajaran Islam Karena kita akan Banyak Menjadi Pengisi dunia Menebarkan Rahmatan Lil'an Tiga Umat Islam di serata dunia Terpecah Dengan perbezaan Sempadan Negara Yang dijajah Oleh Belanda Pulau Satu pulau Nama pulau Sebatik Sepulau ini Dipotong dua Yang atas Jadi Malaysia Yang bawah Jadi Indonesia Saya sampai ke Sepatik Saya tanya Kenapa pulau ini Jadi dua Yang dijajah Oleh Inggris Itu jadi Malaysia Yang dijajah Oleh Belanda Itu jadi Indonesia Oh Ini Sumatera Ini Semenanjung Antara Sumatera Dengan Semenanjung Ini Ada pulau Namanya Natuna Pulau Natuna Ini Bahasanya Bahasa Melayu Macam orang Semenanjung Macam Johor Tapi Batas negara Begini Melumpat Dia tidak lurus Kalau dia lurus Natuna ini Masuk ke Malaysia Tapi Batas saya tengok Melumpat Saya tanya Kenapa Natuna ini Masuk ke Indonesia Suku dia Melayu Cakap dia Melayu Sebab dia Dulu Di jajah Belanda Nasib Engkau lah Di jajah Belanda Batas Sempadan Negara Apa lagi Kata dia Tentang Masalah Keturunan Kita Tak boleh Hina Orang Kerana Keturunannya Sebab apa Sebab dulu Malaikat Waktu Mehembuskan Ruh Maka Malaikat Tak ada Tanya-tanya Tak ada Malaikat Tanya Kau nak jadi Cina ke Nak jadi Keling Kau nak Jadi Mak Saleh Ke Nak jadi Melayu Tak ada Maka kita Tak boleh Hina Orang Kerana Kulit Ideologi Politik Terpecah Ada yang Islamik Ada yang Nasionalis Ada yang Komunis Ada yang Sekulah Perbagai Sebab Lagi Kita Kalau berjumpa Dengan orang Yang kita Tengok Adalah Persamaan Perbezaan Kita Kalau nak Perbezaan Satu Ayah Satu Ibu Satu Perut Satu Rahim Satu Kandungan Yang Kembar Pun Banyak Perbezaan Yang Bersaudara Kandung Pun Banyak Perbezaan Tapi Kalau kita Tengok Sama Sama Yang Kita Tengok Adalah Sama Dia Bukan Orang Melayu Dia Bukan Orang Malaysia Dia Bukan Orang Asia Tenggara Rambut Dia Macam Rambut Jagung Mata Dia Biru Tapi Kalau kita Tengok Sama 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 Manusia Sama Sama Ciptaan Allah Kita Boleh Berdamai Dia Bukan Manusia Dia Bukan Orang Melayu Dia Bukan Pula Punya Warga Negara Apa Dia Kerbau Tapi Dia Sama Sama Makhlub Allah Bukan Tak Putus Putus Sekali Putus Putus Macam Mana Kami Nak Tengok Sekali Putus Boleh Tulis Di Youtube Ustaz Somad Sembelih Kurban Selalu Ustaz Sembelih Sekali Nak Nak Bagi Contoh Saya Ini Orang Yang Lembut Tak Sampai Hati Menengok Binatang Itu Mati Menderita Tapi Saya Mesti Bagi Contoh Tapi Bila Dia Dah Mati Tak Sampai Hati Pula Untuk Tidak Menghabiskannya Cepat Cepat Kepada Binatang Pun Tak Boleh Menyakiti Maka Ketika Ada Orang Yang Mengasah Pisaunya Mata Kambing Itu Terbuka Nabi Marah Aturidu Antumita Hamautatin Engkau Nak Buat Kambing Ini Mati Bekali Kali Maka Kalau Telinga Kambing Itu Panjang Tutupkan Kematanya Arahkan Pisau Ini Kesana Kepalanya Kesini Tak Boleh Mengasah Pisau Di Hadapan Mata Kambing Kambing Apalagi Hanya Takat Berbeza Sempadan Negara Berbeza Nasionaliti Berbeda Suku Berbeza Agama Kita Hanya Tidak Boleh Ikut Ibadah Dia Tapi Kalau Untuk Berjiran Tetangga Bekawan Satu Sekolah Satu Kolej Maka Kita Diajarkan Agama 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 Yang Mengajarkan Tetap Berkasih Sayang Kepada Kepada Kamping Kepada Semud Apa Kata Nabi Sulaiman Jangan Lalu Dulu Kenapa Jangan Lalu Sebab Aku Mendengar Ini Nak Bahaskan Cerita Bahasa Semud Ini Sekarang Sedang Viral Pula Kata Nabi Sulaiman Al-Salaam Karena Nabi Sulaiman Mendengar Masuklah Kamu Kesarang Sarang Kamu Sebab Tentera Sulaiman Akan Lalu Jadi Sesama Manusia Berbeza Suku Bangsa Agama Islam Dah Ajarkan Itu 14 Abad Silam Kita Tetap Boleh Malaysia Medani Hidup Bersama Demi Masa Depan Yang Lebih Baik Bukan Sesuatu Yang Baru Ajaran Yang Sudah Lama Dibawa Oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Adayi Wassalam Last Sekali Zaman Serba Pantas Kini Masalah Mental Termasuk Stres Dalam Kalangan Dewasa Stres Dalam Kalangan Dewasa Kenapa Dewasa Stres Kenapa Budak Kecik Tak Stres Kenapa Budak Kecik Tak Berpikir Maka Ada Orang Badannya Besar Otaknya Kecik Tak Sesuai Antara Pertumbuhan Badan Dengan Fikiran Mereka Ini Tak Wajib Sembayang Mereka Tak Wajib Puasa Mereka Tak Wajib Zakat Jadi Jadi Bila Bila Tuan Puan Ada Nampak Orang Besar Tapi Makan Bulan Kuasa Jangan Marah Mungkin Dia Masuk Golongan Rufi' Rufi'al Tidur Tidur Anil Anil Majnun Hatta Yafiq Orang Gila Sampai Dia Sihat Jadi Bila Ada Orang Cakap Tak Tentu Arah Tak Nak Sembayang Tanya Dia Awak Nombor Berapa Kecil Nampaknya Dah Akil Balik Tidur Nampaknya Dah Jaga Tak Ada Yang Lain Nombor Tiga Anil Majnun Hatta Yafiq Zaman Sebab Pantas Kini Masalah Mental Termasuk Stres Dalam Kalangan Dewasa Bahkan Remaja Semakin Membimbangkan Banyak Yang Bunuh Diri Sebab Tak Tahan Dengan Kehidupan Bagaimana Kita Nak Mengatasi Masalah Ini Kembali Kepada Ugama Islam Zahir Dan Batin Musti Sihat Dibawa Balik Masuk Ke Masjid Masjid Diisi Dengan Tazkirah Maghrib Ke Isyak Jangan Panjang Panjang 45 Minit Lepas Isyak Tulis Di hadapan Number Whatsapp Anda Bertanya Ustaz Menjawab Lepas Isyak Maghrib Ke Isyak 45 Minit Isnin Malam Selasa Akidah Sifat 20 Wujud Kidam Baqah Selasa Malam Rabu Fekah Fekah Sembayang Fekah Toharah Fekah Salat Fekah Zakat Fekah Puasa Rabu Malam Khamis Akhlak Zuhud Warak Zikir Tiga Ini Usul Dasar Islam Akidah Fekah Akhlak Khamis Malam Jumat Taksir Surah Yasin Baca Yasin Jeraskan Makna Taksir Hatam Surah Yasin Pindah Taksir Jus Amma Sanggup Bacakan Kitab Taksir Bacakan Kitab Kitab Taksir Muqtabar Para Ulama Ahlu Sunnah Wal Jemaah Insya Insya Allah Selamat Selamat Kita Anak Anak Kita Daripada Stres Depression Ancity Dan Semua Penyakit Penyakit Mental Lainnya Mudah Mudah Kita Semua Istiqamah Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Bersama Ustazah Fatimah Dengan Santri-Santri Mahat Az-Zahra Para Pengapal Quran Berada Di belakang kami Ini gedung Kelas Empat Lantai Sebanyak 36 Kamar Insya Allah Mudah-mudahan Bulan Juli Nanti 2024 Sudah Bisa Ditepati Untuk Belajar Santri-Santri Yang Baru Mudah-mudahan Apa yang Kita Inginkan Diperkenankan Disampaikan Allah Niat Baik Saya Mengajak Kepada Jamaah Dimanapun Berada Mari Support Pembangunan Asrama Mahat Az-Zahra Niatkan Hadiahnya Untuk Almarhumah Ibu Almarhum Ayat 123 Saat Semen Batu Bakil Untuk Menyelesaikan Pahalanya Mengalir Untuk Almarhum Melalui Donasi BSI Bangsari Indonesia Nomornya 767 7777 227 Sekali lagi BSI 767 7777 227 Atas nama Yayasan Pendidikan Haji Hrwan Jangan lupa Konfirmasi Ke nomor Berikut 0811 6650 026 Sekali lagi 0811 6650 026 Mudah Mudah Mudahan Selamat 21